Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat channel Kembali lagi ya bersama saya Di video kali ini Aku akan mengajak kalian Membongkar Yang namanya Mesin Pengecas aki ya Seperti apa isinya Ini katanya dari Tetangga saya Untuk mengecas itu Ada Asapnya yang keluar Ayo kita ikuti kita bongkar ya Di sebelumnya nanti Jangan lupa like, komen Dan share juga ke teman Yang lain jika video ini Bermanfaat Oke Untuk Sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa Klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan bunyikan loncengnya Oke yuk ikuti Pembongkaran Mesin Mesin Chas aki Oke sahabat-sahabat Ini ya seperti ini Model Model Chas nya Chas aki 5 ampere Ini pakai Trafo Ada Tandanya ini 3 volt 5 volt 7,5 volt 9 volt 12 volt sampai 13,6 oke mari kita langsung saja bongkar charger akinya katanya ada asapnya keluar ya mari kita bongkar saja kita cek adakah sesuatu yang menyebabkan asapnya itu apa ya kira-kira sahabat waton rekam jangan lupa tonton juga video-video yang lain yang ada di waton rekam channel ya seperti informasi pembangunan ataupun alat berat terus hiburan ya sekedar hiburan juga ada ya mari kita cek saja seperti ini di dalamnya trafonya 5 ampere nah katanya ada yang kebakar nah ini apa wah ini ada 2 kabel yang lepas ini 2 kabel terlepas nah kemungkinan ini penyebabnya ini ini ada kabel yang lepas terus apa lagi wah ini diudanya juga pada lepas waduh lontok semua ini berarti ini diudah penyearahnya ini diudah penyearahnya yang rusak ya mari kita perbaiki saja seperti itu ya teman-teman ini ada 4 diudah ya mari kita rangkai pertama kita main ketemu main dulu saja biar kuat ini saya punter seperti ini satunya lagi yang ini yang ini ini kita punter ini gabungkan seperti ini yang kita solder dulu hati-hati panas yang satunya yang satunya ini sudah buka solderan jadi enak kalau yang baru kita harus kerok dulu seperti itu ya teman-teman nah yang satu ini hubung sini yang satunya ini kaki main nah terus kemudian yang ini digabungkan ke sini seperti ini teman-teman nanti tempatan diudah ini untuk teknisi yang sudah ahli pasti mudah tapi kalau yang pemula harus perhatikan penuh ini setelah gabung kita solder juga nah seperti ini teman-teman bisa kita lihat kaki main ini plus ini kabel AC dari trafo ya bukan AC dari tegangan tinggi ini dari trafo nanti seperti ini modelnya ini nanti dapat kaki plus gini ini sama ini nah ini kita kembalikan elfonnya karena bukan elkonya tadi yang rusak yang rusak itu akibat kabel ini ada yang terbakar ya teman-teman elkonya disolderkan sini ini plus kabel plusnya nah kita tinggal pasang yang namanya dioda tadi dioda 4 dioda ini yang main nah yang main kasih sini ini saya pindah saja nah itu yang main ini main tadi saudara lepas semua ini sudah lama pemakaian jadi ini main terus ini plusnya dari plus dapat elko plus sini shoulder kan sini terus ini kabel dari trafo keluaran trafo ya kabel dari keluaran trafo nah tinggal nah tadi yang kebakar itu kabel ini kita ganti dengan kabel yang baru kabel ini yang terbakar terlalu lama pengacasan jadi ini kabel nya terbakar ini kebakarnya disitu kabelnya kebakar itu nah kita gantikan dengan kabel yang baru ya kabel yang ngebakar tadi kita gantikan dengan kabel yang baru saja yang aman lebih aman misalnya ini kabelnya terlalu tipis dulu kurang tahan panas 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 sudah selesai teman-teman perbaiki charger ngaki kita coba saja kita coba nyelakan nah itu sudah bisa sudah kelihatan sudah nyala ya tinggal kita mengecas buat mengecas oke itu dulu pengalaman memperbaiki tas aki ya teman-teman semoga sedikit pengalaman bisa bermanfaat bagi yang belum tahu tentang charger aki pakai trafo ini 5 ampere terima kasih sudah menonton tunggu video selanjutnya ya pantau terus teman-teman dengan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih